Pemukiman hantu seri 6 dari 10 pendekar 4 alis jelit 7 tamat Bab 9 Pergi, tamat Tempat tidur di kamar si Jan Da Hoa memang sangat besar, sepreinya putih bersih, kasur selimutnya masih baru, begitu masuk ke situ, dengan kemalas-malasan Hoa kuahu lantas menjatuhkan diri di tempat tidur Siyao Hang hanya berdiri saja di depan ranjang Si Jan Da Hoa mengawasi Siyao Hang dengan pandangan yang sayu, katanya tiba-tiba, sekarang tentunya kau sudah tahu aku inilah Hoa kuahu yang menakutkan itu Siyao Hang mengangguk Tentunya kau pun pernah mendengar orang bilang aku ini anjing bertina, anjing bertina yang bisa makan manusia Kembali Siyao Hang mengangguk Apakah kau tahu setiap lelaki di sini sama mengira setiap saat aku dapat ikut tidur bersama dia Siyao Hang tetap mengangguk saja Meto Hoa kuahu tambah sayu dan penuh harap Jika begitu, mengapa tidak lekas kau naik kemari tapi Siyao Hang tidak bergerak sama sekali Engkau tidak berani tanya Hoa kuahu Siyao Hang tidak mengangguk lagi, juga tidak menggeleng Hoa kuahu menghela nafas, ucapnya, ya, tentu saja engkau belum berani, sebab sesungguhnya aku ini orang macam apa Belum lagi kau ketahui tiba-tiba Siyao Hang tertawa, katanya, tidaklah banyak orang yang dapat menggabungkan lewekang asli keluarga Liu di Hoaipak dan ilmu pedang Liu in Tiam Hoat Tiam Jongpen menjadi satu Sebab itulah, sebab itu apa tanya Hoa kuahu Sebab itulah ku yakin engkau pasti putri Hoa Ilan Kai Hiap, istri Tiam Jong Kiam Kek, Liu Jing Jing Dan tentunya kau pun tahu aku pernah naik ranjang bersama empat kawan baik Siya Kian, Tiam Jong Kiam Kek, si pendekar pedang dari Tiam Jong Pei Siyao Hang mengangguk, hal itu memang merupakan berita sensasi yang sangat menggemparkan dunia kangong Jika kau tahu semuanya, mengapa tidak lekas naik kemari kata Hoa kuahu pula Kembali Siyao Hang tertawa, sebab aku tidak suka, dan juga lantaran aku tidak dapat kau perintah Hoa kuahu tertawa juga, wah, tampaknya kau ini memang rada berbeda daripada lelaki lain Mendadak ia melompat bangun dari tempat tidur dan berseru Mariku suguh kau minum arak Minum arak memang kegemaran Liuk Siyao Hang Semakin banyak arak yang ditenggak Metu Hoa kuahu juga tambah sayu seperti ici liwiup kabut Di lembah pegunungan ini memang selalu berkabut, sebab itulah selalu bertahan kemis leriusannya Dan sekarang bukankah demikian dengan Hoa kuahu? Untuk melihat tubuhnya yang telanjang mungkin tidak sulit Jika ingin melihat hatinya rasanya tidaklah mudah Setelah minum secawan arak pula tiba-tiba si janda bertanya Apakah kau tahu sebab apa heiti Hoa senantiasa berharap aku AAN naik ranjang bersama dia Sebab dia anggap engkau pernah naik ranjang dengan lelaki lain yang berada di tempat ini Kata Siyao Hang Ya, setiap orang berpikir begitu Hoa kuahu tertawa Padahal, berapa lelaki yang benar-benar pernah naik ranjang bersamaku Mungkinkah sendiri tidak dapat menerkanya Tidak ada satu pun tanya Siyao Hang Ada, cuma satu, kalah Hoa kuahu Siyao Hang menenggak arak lagi Pandangan Hoa kuahu seperti melayang jauh ke sana Kepada bayangan orang yang berada jauh Yang penuh dikagumi dan dicintainya Selang agak lama barulah ia terjaga dari lamunannya Mengapa tidak kau tanyakan padaku siapakah orang itu? Untuk apa harus ku tanya ujar Siyao Hang? Kembali Hoa kuahu tertawa Kau ini memang orang yang istimewa Aku suka kepada lelaki yang istimewa Tiba-tiba lenyap pula tertawanya Sebenarnya Siyaian, suaminya, juga seorang lelaki yang istimewa Aku kawin dengan dia lantaran Waktu itu aku memang menyukai dia Tapi kemudian hatimu berubah yang berubah bukan diriku Tapi dia, kabul pada matanya tiba-tiba terbelah satu garis Dibelah oleh pedang tajam yang penuh rasa pedih dan denam Lalu ia melanjutkan Tentunya tidak pernah kau pikir dia berubah menjadi orang macam apa Lebih-lebih tak pernah terpikir olehmu Betapa menakutkan perbuatannya Menakutkan Siyao Hang menegas Apakah kau tahu sebab apa Sampai aku naik ranjang bersama sahabat? Baiknya tanya Hoa kuahu Tiba-tiba tangannya terkepal lerat Air malah menitik Sebab, sebab dia yang minta aku berbuat demikian Dia suka, dia suka melihat Bahkan dia berlutut dan memohon padaku untuk berbuat Malahan mengancam pula diriku dengan pedangnya Tiba-tiba Siyao Hang menenggak lagi arak dalam cawannya Ia merasa lambungnya mengejang dan hampir tumpah Waktu dia berpaling lagi Dilihatnya Hoa kuahu sudah mengusap air matanya Ia menghabiskan isi cawannya dan berucap pula Tentu engkau sangat heran untuk apa Aku beritahukan semua ini kepadamu Tapi Siyao Hang tidak heran Sedikit pun tidak heran Rasa sedih dan duka seorang Kalau sudah terpendam terlalu lama Biasanya memang ingin mencari seorang Untuk menumpahkan seluruh perasaannya Meski rasa pedih Hoa kuahu sudah terlampias Namun dia sudah banyak menenggak arak Ucapnya pula Meski dia sudah tua Tapi dia seorang lelaki sejati Lelaki yang berbeda dengan lelaki lain Mungkin aku tidak suka padanya Tapi aku kagum padanya Asalkan dapat membuatnya senang Aku rela berbuat apapun baginya Lah mendongak dan menatap Siyao Hang Lalu menambahkan Bila sudah kau temui dia Pasti kau pun akan suka kepadanya Yang kau maksudkan Ku maksudkan Lotso Pacu Tukas si janda Siyao Hang terkejut Lotso Pacu Hoa kuahu mengangguk Dialah satu-satunya lelaki disini Yang pernah naik ranjang bersamaku Tentu tak kau duga Dia tertawa pedih Lalu menyambung Tadinya ku kira di dunia ini Tidak ada orang yang dapat memahami diriku Dan bersimpati padaku Tapi dia memahami diriku Simpati padaku Semua itu timbul dari lubuk hatinya yang murni Makakah serahkan dirimu kepadanya Tukas Siyao Hang Ya, bahkan aku rela mengorbankan Segalanya baginya Kata Hoa kuahu Sekalipun dia suruh aku mati juga akan kemati baginya Namun, namun Dengan cepat dia habiskan secawan arak lagi Lalu menyambung Namun aku tidak menyuka dia Aku, aku, dia tidak melanjutkan Perasaan cinta memang sukar untuk dijelaskan begitu saja Ia yakin Siyao Hang pasti paham Siyao Hang memang paham Bukan saja paham terhadap perasaan perempuan Juga paham akan pribadi orang seperti Tsepacu Si tangkai pisau tua Yang disegani dan mengetpalai perkampungan hantu ini Jika aku menjadi dirimu Aku pasti akan berbuat begini juga Ucap Siyao Hang dengan lembut Kutahu dia pasti seorang manusia yang luar biasa Hoa kuahu menghela napas panjang Seperti, baru terbebas dari beban yang amat berat Dia pandang Siyao Hang Sorot matanya memancarkan perasaan gembira dan terima kasih Katanya pula, sejak ku datang ke sini Belum pernah ku rasakan kegembiraan seperti hari ini Mari, ku hormati tiga cawan padamu Jika minum lagi mungkin bisa mabuk Kata Siyao Hang Biarpun mabuk juga tidak menjadi soal Si janda lantas mengangkat cawan pula Bila benar mabuk, aku tambah berterima kasih padamu Siyao Hang bergelap tertawa Hahaha, bicara sejujurnya Memang sudah lama aku ingin mabuk sepuas-puasnya Maka mereka pun minum lagi dan mereka pun mabuk dan tergeletak di tempat tidur Meski mereka saling rangkul dengan erat Tapi hati mereka suci murni seperti anak kecil Mungkin selama hidup mereka tidak pernah suci bersih seperti sekarang ini Lantas hubungan perasaan macam apakah ini? Masa muda sudah akan berlalu Kejadian masa lampau tidak perlu ditoleh pula Seorang perempuan yang telah kenyang dicaci, dinista dan seorang petualang yang terlunta-lunta Siapa pula di dunia ini yang dapat memahami perasaan mereka Malam bertambah larut, kabut juga semakin tebal Jendela tidak tertutup Dar balik kabut sana tiba-tiba muncul sesosok bayangan orang dengan sorot metu yang penuh rasa benci dan dengki Lalu melalui celah-celah jendela muncul pula sebuah pipa tiup kecil Pipa tiup warna hitam dan asap yang ditiupkan beruama ungu gelap Asap buyar, orang yang tidak mabuk pun akan mabuk Orang ini yakin sepenuhnya pasti akan berhasil Sebab asap yang ditiupnya adalah dupa bils yang paling hebat Siohun Sip Kutsan, bubuk penyusup tulang dan pembetut sukma Sedikitnya sudah tiga belas kali ia gunakan dupa ini untuk pekerjaan besar dan tidak sekalipun gagal Maka pada waktu Liu Xiaohang dan Hua Kuahus Yuman Mereka tidak lagi berada di tempat tidur yang empuk dan longgar itu Melainkan berada dalam sebuah gua di bawah tanah Gua di bawah tanah ini dingin dan lembab Mereka meringkuk di pojok Tak ada yang tahu kira bagaimana mereka berada di sini Hanya ada seorang yang tahu Di dalam gua ini hanya ada sebuah kursi Tiawoko berduduk di kursi itu dan sedang memandangi mereka dengan dingin Dengan penuh rasa benci dan dengki Melihat Tiawoko, serem tak hoa kuahu berteriak Hah, kau tak kasangka bukan jawab Tiawoko Memang tak kuduga, jengek si janda Hektometer, anak murid pasan Kiamkek ternyata juga suka menggunakan obat dius yang biasanya dipakai kaum pencuri yang rendah itu Hektometer, urusan yang tak terduga olehmu masih sangat banyak Jengek Piawoko pula Tapi sedikitnya aku menjadi tahu juga segalanya Kata hoa kuahu Rupanya perbuatanmu Baru sekarang ku tahu Kiranya orang yang datang ke perkampungan hantu ini sebelumnya sudah ada perjanjian lebih dulu dengan loto pacu Orang yang diperbolehkan masuk ke sini biasanya cukup dapat dipercaya Tapi akhir-akhir ini banyak penghuni di sini menghilang tanpa sebab Tidak ada yang tahu perbuatan kerji siapa Tapi sekarang hoa kuahu dapat menarik kesimpulan Tiawoko juga tidak menyangkal Cuma sayang, siapapun tidak menyangka akan diriku Sekali ini bila aku bunuh kalian Tetap tidak ada yang mencurigai diukir dia yakin akan hal ini Sebab kebanyakan orang tentu akan menyangka si kail yang membunuh mereka Hoa kuahu juga tidak dapat menyangkal akan keyakinan Tiawoko itu Sebab setiap penghuni uleng sancing hampir semua mengetahui si kait berminat besar terhadap si janda cantik Juga sama tahu kau cu atau si kait ingin membunuh Liu Xiaohong Padahal aku pun tahu kau dendam padaku Kau hoa kuahu pula Sebab kau suka kepada orang lelaki Sedangkan yang disukai orang lelaki ialah diriku Mungkin aku masih ada alasan lain Ujar Tiawoko dengan tertawa Alasan apa tanya si janda Mendadak Piawoko tertawa aneh Katanya, mungkin tindakanku ini hanya untuk membela si kait tua Tiba-tiba ada suara tertawa orang lain dan berkata Mungkin juga karena mendadak kau rasakan si kait tua sudah berada di atas kepalamu Dan setiap saat kaitannya dapat menggantol lehermu Yang muncul ternyata tidak cuma kau cu atau si kait saja Tapi ada juga koan kah po Serupa nenek pengurus rumah tangga umumnya Dimana dan kapan saja wajahnya selalu bersungut Sebaliknya kau cu tertawa dengan gembira Tiawoko juga tertawa Dengan sendirinya tertawa yang tidak gembira atau menyengir Meski si kait Hekikoat tidak sekaligus mengait lehernya Tapi kaitannya telah menggantol di atas pundaknya Serupa tukang jaga mengait sepotong daging Dengan sendirinya perasaan demikian tidak mengembirakan Di dunia ini justru ada sementara orang yang suka membuat gembira dirinya sendiri Di atas ketidak gembiraan orang lem dan si kait Hekikoat Kebetulan adalah manusia jenis ini Dengan tertawa ia berkata Baru saja bukankah kau bilang akan membuat orang lain menyangka perbuatanmu ini Sebagai perbuatanku Tiawoko tidak menyangkal Dia memang tidak dapat menyangkal Soalnya kau ingin membunuh mereka Tetapi kau pun takut Lohatul Pacu tidak mengizinkan Kata Hekikoat pula Padahal sebenarnya aku pun punya keinginan seperti dirimu Kau pun punya keinginan yang sama Lohatul Pacu tak mengerti Ya, aku pun ingin membunuh Lohatul Pacu Tapi juga kuatir dirintangi Lohatul Pacu Di antara kita hanya ada setitik perbedaan Dalam hal apa tanya Tiawoko Aku lebih mujur Dapat ku temukan seorang yang dapat ku jadikan sebagai kambing hitam Tiawoko paham apa yang dimaksudkan Tapi dia sengaja bertanya Siapa kau? Kata Hekikoat Maksudmu agar ku bunuh siyaung Bajimu tanya Tiawoko Memangnya kau tidak mau Masa aku tidak mau Aku memang ingin membunuh dia Kalau tidak Untuk apa ku ringkus dia ke sini Waktu itu bila kau bunuh dia Akulah yang akan kau jadikan kambing hitam Tapi sekarang Bagaimana sekarang Kalau aku tidak mau membunuhnya Akulah yang akan kau bunuh Haha Kau memang seorang yang pintar Makanya selama ini aku suka padamu Dan jika mauku bunuh dia Akan kau lepaskan diriku Sekarang juga akan ku lepaskan kau Memangnya kau dapat lolos dari Cengkeraman ku ucap si kait Lalu ia singkirkan kaitannya Dari pundak Tiawoko Tiawoko menghela nafas lega Lalu berpaling memandang si kait Wajahnya menampilkan senyuman pula Tiba-tiba ia bertanya Menurut pandanganmu Apakah aku ini mirip Seorang yang mudah emosi dan kurang sabar Kau tidak mirip orang-orang begitu Jawab si kait Apakah aku tahu Hoa kuahu ini Seorang perempuan yang lihai dan sukat Direcoki kau tahu dengan jelas Kala si kail Jika demikian Mengapa tadi aku bertindak padanya Ya Sebab apa si kail malah bertanya Tertawa Piawoko berubah Sangat aneh Sebab aku ingin disangka oleh mereka Bahwa kungfuku tidak ada artinya Bagi kalian Si kait tidak dapat ketawa lagi Padahal-padahal cukup satu jurus saja Dapat kubunuh kau Kata Piawoko Kalimat ini meliputi delapan suku kata Pada waktu mengucapkan Kala ke enam barulah dia turun tangan Ketika kata terakhir terucap Hei Kikoat pun sudah terbunuh olehnya Serangannya sungguh cepat dan efektif Pada hakikatnya tidak ada yang tahu jelas Kera bagaimana dia turun tangan Hanya terdengar dua kali suara kret-kret yang aneh Serupa golok si jagal membacok daging Lalu Hei Kikoat kelihatan roboh terkulai Serupa babi mampus Liok Siyao Hang dan Hoa Kuahau terkejut Tentu saja Kuan Kepo terlebih terkejut Piawoko tepuk tangan yang kotor Lalu berucap pula dengan tersenyum Sudah lama ku dengar para Hiang Cu Dari ketiga seksi Hang Bwe Pang Adalah tokoh yang lain daripada yang lain Lebih-lebih pemimpin umumnya Kho Tiu Tapi sayang sejauh ini hingga sekarang Belum sempal ku lihat betapa lihai kungfu andalanmu Yang mengguncangkan dunia kangowo itu Koan Kahpo yang selalu bersungut itu sekarang Lebih mirip orang yang mau menangis Katanya, ah, mana ada kungfu andalanku segala? Kepandaianku yang dapat kuandalkan adalah Mengurus rumuh tangga orang Cuci pakaian atau masak di dapur Kau tidak dapat membunuh orang Tanya Piawoko Tidak, Koan Kahpo menggeleng kepala Piawoko menghela nafas Ai jika begitu Akan iibih baik jika ku bunuh kau saja Mendadak Koan Kahpo melompat ke atas Selagi mengapung di udara Segera terjadi hujan senjata rahasia Sedikitnya ada 50 buah semala rahasia kecil Berhamburan ke arah Piawoko Kiranya Koan Kahpo ini ahli MD atau senjata rahasia Hampir seluruh tubuhnya membawa senjata rahasia Yang mematikan dan setiap saat dapat dihamburkan Di dunia ini pasti tidak lebih 10 orang Yang mahir menghamburkan senjata rahasia Sebanyak ini dalam waktu sekejap Dan lebih sedikit pula orang yang mampu Menghindarkan hujan senjata rahasia Sebanyak ini Tapi Piawoko justru satu di antara Orang yang terlalu sedikit itu Bukan saja sudah diperhitungkannya Kemungkinan serangan Koan Kahpo ini Bahkan juga sudah siap dengan kera mengatasinya Maka begitu terhambur senjata rahasia lawan Tau-tau pedangnya juga sudah siap menunggu Begitu sinar pedang berkelebat Segala senjata rahasia itu tergulung hancur Sekali sinar pedang berkelebat lagi Kontan Koan Kahpo lantai seroboh Sesudah menggeletak di lantai Barulah darah mengalir Waktu darah mengalir Barulah Siaw Hong menghembuskan napas lega Ucapnya Ini kah hawe ehang Tiam hoat betul Jawab Piawoko Jadi kau ini satu-satunya ahli waris pasan Kiam kek Kohui in ya Aku inilah orangnya Kata Piawoko Ilmu pedang pasan memang hebat Ujar Siaw Hong Cuma aku tidak habis mengerti Orang semacam dirimu ini Mengapa juga bisa terdesak oleh sebuon juis saat Sehingga tiada jalan lain Kecuali menuju ke sini Tentunya kau pun tidak bisa mengerti Mengapa aku cuma membunuh mereka Dan tidak membunuhmu Siaw Hong memang tidak mengerti Alasan ini sebenarnya sangat sederhana Yaitu lantaran aku memang tidak ingin membunuhmu Ujar Piawoko dengan tertawa Siaw Hong tambah tidak mengerti Maka Piawoko bicara pula Loh Tsupacu selalu menganggap Organisasinya ini sangat ketat dan terhasia Padahal sudah lama ada tiga tokoh Kangou Mengetahuinya Orang pertama yang tahu Yalah buruku Jadi kau Melengak juga Siaw Hong Aku sengaja dikirim ke sini khusus Untuk menyelidiki seluk-beluk sindikat ini Sebab meski mereka sama lalui di dunia Kangou Ada suatu sindikat yang bernama Yeuleng San Cheng Tapi tidak banyak mengetahui kekuatan Organisasi gelap ini Oh Jadi mereka sengaja menyuruhmu Pura-pura terdesak oleh Sebon Jui Soat Sehingga tiada jalan lari Kecuali kabur ke sini ya Urusan ini sebenarnya Cuma sebuah perangkap saja Sudah mereka perhitungkan Sebon Jui Soat Pasti akan ikut campur urusan ini Maka mereka juga sudah Memperhitungkan pihak San Cheng Pasti akan mengikat perjanjian denganku Sebab apa Tanya Siaw Hong Sebab aku baru saja menerima Sejumlah harta peninggalan Yang cukup besar Dan setiap saat sanggup membayarkan Sepuluh laksatahil perak Uang kontrak di sini sedikitnya Sepuluh laksatahil perak Tanya Siaw Hong Demi menyelamatkan jiwa Sepuluh laksatahil kan tidak banyak Ya Memang tidak banyak Siaw Hong mengaku Jiwa memang sukar dinilai Memangnya urusan apa di dunia ini Yang bisa lebih berharga Daripada jiwa sendiri Aku dikirim ke sini Tugasku yang utama adalah Menyelidiki pribadi Lotsu Pacu ini Tutur Piau kau lebih lanjut Oh Mereka pun tidak tahu seluk-beluk Dan asal usul Lotsu Pacu ya Tidak ada yang tahu Bagaimana dengan kau Meski sudah sekian lama ku datang ke sini Tapi belum pernah kulihat wajah aslinya Sebab itulah aku buru-buru ingin menemukan orang itu Orang itu siapa Tanya Siaw Hong Orang yang akan mengadakan kontak dan membantuku Tutur Piau kau Sudah disepakati sebelumnya Selekasnya mereka akan mengutus pembantu ke sini Tapi gerak-gerik setiap pendatang baru tidak bisa bebas Dengan sendirinya juga sulit untuk mengetahui Kau huin yang hendak dicari Alah diriku alias Piau Kau Karena kau tidak sabar menunggu Maka kau yang mencari-cari mereka ya Sudah dua belas orang yang pernah kutemui Dan semuanya salah alamat benar Maka terpaksa kubunuh mereka untuk menghilangkan saksi Sekali ini kau kira aku adalah orang yang dikirim untuk membantumu ya Ku harap sekali ini tidak keliru Ucap Piau Kau sekata demi sekata sambil menatapnya dengan tajam Siaw Hong menghela nafas Ucapnya Aku pun berharap sekali ini kau tidak keliru Piau Kau masih terus menatapnya Sorot matanya berubah setajam sembilu Tiba-tiba ia bertanya Kecuali guruku Pah San Kiam Kek Masih ada dua tokoh lain yang ikut dalam perencanaan operasi ini Siapa kedua tokoh yang lain? Siapa yang mengutusmu kes ini? Apakah kode pengenalmu tidak dapat ku katakan? Jawab Siaw Hong Sebab pada hakikat kaya engkau memang tidak tahu Siaw Hong mengangguk dan tersenyum kecut Katanya, sungguh menyesal Sekali ini tampaknya kau keliru lagi Di dalam gua bawah tanah ini ada lampu Kini sudah permulaan musim semi Hawa tidak terlalu dingin Tapi mendadak liok Siaw Hong merasa merinding Hal ini bukan disebabkan tangan Piau Kau mulai merabatangkai pedannya lagi Melainkan di dalam gua ini tiba-tiba bertambah pula satu orang Seorang berjubah ke huu dan memakai caping bambu Baru saja tangan Piau Kau merabatangkai pedannya Tahu-tahu si baju kelabu sudah berada di belakangnya Siaw Hong dapat melihat orang ini Hoa Kuahmu juga dapat melihatnya Tapi Piau Kau sendiri tidak merasakan apapun Pendatang ini serupa badan halus yang cuma berbentuk tapi tak berwujud Karena mukanya tertutup oleh caping bambu yang lebar dan berbentuk aneh Sama sekali Siaw Hong tidak dapat melihat wajahnya Tapi sudah dapat ditebaknya siapa dia Hoa Kuahmu tidak memperlihatkan sesuatu tanda Tapi sorot matanya tidak urung menampilkan rasa girang Si baju kelabu juga lagi memberi syarat tangan padanya Agaknya Piau Kau juga merasakan sesuatu yang tidak berasa Konyong-konyong ia membalik tubuh Tapi di belakang tidak ada orang Bahkan bayangan pun tidak ada Orang itu serupa bayangan saja yang melengket di belakang Piau Kau Kembali ia menggoyang tangan lagi kepada Hoa Kuahmu Waktu Piau Kau berpaling kembali Si janda lantas menarik muka dan mendengus Sesungguhnya hendak kau bunuh Liyok Siaw Hong atau membunuhku Lebih dulu perlahan Piau Kau membetulkan tempat duduknya Ucapnya dengan perlahan Tampaknya kalian seperti tidak takut mati toh harus mati Untuk apa takut kata Hoa Kuahmu Cuma saja Cuma kau tidak mau mati tanpa mengetahui sebabmu Sebabnya Begitu bukan Hoa Kuahmu membenarkan Ucapan Piau Kau ini memang tepat mengenai isi hatinya Sebab itulah kau pun ingin tanya padaku Kecuali guruku Siapa pula yang mengetahui rahasia ini Jika kami toh akan kau bunuh Apa alangannya kau jelaskan pintasi janda Piau Kau menatapnya Tiba-tiba ia tertawa terbahak-bahak Apa yang kau tertawakan tanya Hoa Kuahmu Ku tertawa dirimu Jawab Piau Kau Jelas-jelas kau tahu Mengapa pura-pura tanya padaku Aku tahu apa ujar Hoa Kuahmu Selain guruku masih ada lagi dua orang Yang satu ialah Boktojin dan seorang lagi ialah Bapakmu Kata Piau Kau Jelas-jelas kau pun mengemban tugas serupa diriku Kau pun datang ke sini untuk menjadi matemata Mengapa kau berlagak pilon air muka Hoa Kuahmu berubah seketika Ku yakin sekarang kau pasti tahu Latsul Pacu itu orang macam apa Kata Piau Kau pula Sebarengkah seorang perempuan Dan dapat tidur bersama dia Sengaja hendak kasrat diriku ke dalam lumpur ini Tanya Hoa Kuahmu Sebenarnya sudah lama ku tahu rahasiamu Sambung Piau Kau Apa yang ku lakukan ini tidak lebih hanya sebuah Perangkap saja Ingin ku pancing pembeberan rahasiamu Aku lebih suka salah membunuh seratus orang Daripada seorang agen rahasia tinggal di sini Hoa Kuahmu memandangnya dengan tajam Tiba-tiba ia menghela nafas dan berkata Ah, kiranya bukan niatmu menyeret diriku ke dalam lumpur Tujuanmu hanya ingin mencari pengganti untuk mati bagimu Mengapa aku harus mencari pengganti Sebab meski tidak kau lihat Latsul Pacu Tapi sudah tahu dia telah datang Si janda menghela nafas Lalu menyambung Sungguh engkau ini seorang cerdik Cuma sayang Ada satu hal yang tidak kau ketahui Hal apa tanya Piau Kau Bahwa ini memang sebuah perangkap Cuma yang terjebak bukan diriku Melainkan kau, Oop Yau Kau melengap Sudah lama aku dan Latsul Pacu mencurigai dirimu Makanya kami mengatur perangkap ini untuk menjerat dirimu Tutur Hoa Kuahmu Jika kau sangka aku terkena dopabilismu Maka kelirulah kau Lalu dia tepuk-tepuk lengan bajunya dan berbangkit perlahan Padahal biasanya seorang yang terkena asap si Hoa Hun San itu Dalam waktu say ujam pasti tidak dapat bergerak Tapi sekarang Hoa Kuahmu dapat berdiri dengan tegak Piau Kau lelap duduk di tempatnya Tiba-tiba ia berpaling kepada Liyok Syao Hang dan berkala Bagaimana pendapatmu Syao Hang menghela nafas Ai kalian semua orang pintar Sungguh aku sangat kagum mendadak Piau Kau bergelap tertawa Hahaha, dapat membuat kagum orang semacam Liyok Syao Hang Biarpun aku kohuin harus mati juga tidak perlu menyesal Dia ternyata cukup tegas sekali bilang mati Segera dia mati, bahkan jauh lebih cepat dan pada dia membunuh orang Sekali ujung pedannya membalik dan menikam dada sendiri Kontan darah berhamburan, tubuhnya lantas tersungkur Betapapun ia tidak mau menjadi saksi hidup sehingga orang lain dapat mengorek pengakuan dari mulutnya Maklum, jika kau ingin menyelidiki rahasia orang lain Maka lebih dulu kau harus senantiasa siap mengorbankan diri sendiri Sungguh tak tersangka dia benar-benar tidak takut mati setitik pun Kata Hoa Kuahmu dengan kening berkerut Orang yang takut mati pada hakikatnya tidak dapat berbuat begini Orang terlalu pintar juga tidak dapat Kata Lauto Pacu tiba-tiba Masih ada lagi sejenis orang yang tidak dapat berbuat begini Tukas Syao Hang Oolotu Pacu ingin tahu Ada sejenis orang kemana dia pergi seperti selalu mendapat kesulitan Tutur Syao Hang Seumpama dia tidak ingin mencari kesulitan Kesulitan sendiri juga akan menimpa dia Dan kau adalah jenis orang begini Ya biasanya aku memang cukup kenal diriku sendiri Kesulitan yang kau timbulkan bagiku memang tidak sedikit Tapi engkau pasti tidak dapat membunuhku Selasyao Hang Sebab apa tanya Lauto Pacu? Sebab tidak ada minatku untuk datang kemari Engkau sendiri yang menghendaki kedatanganku Maka orang lain boleh membunuhku Hanya engkau tidak dapat Sebab aku adalah tamu undangan Lauto Pacu termenung Katanya kemudian dengan perlahan Boleh juga tidak kubunuh dirimu Asal saja kau Sanggupi sesuatu padaku Urusan apa tanya Syao Hang? Tutup mulutmu serapatnya dan berjanji takkan membocorkan rahasia tempat ini Baik, ku terima Jawab Syao Hang tegas Bagus, ku percaya padamu Sekarang pergilah kata Lauto Pacu Kau suruh aku pergi Syao Hang melengat Umpama cuan rumah tidak dapat membunuh tamu Sedikitnya kan dapat menyuruhnya pergi Tapi di luar sana Tak peduli siapa yang sedang menunggumu di luar Sedikitnya terlebih baik daripada kau mati di sini Kata Lauto Pacu dengan dingin Syao Hang tidak bicara lagi Ia tahu tiada gunanya banyak bicara Terpaksa dia harus angkat kaki Tiba-tiba Lauto Pacu memanggilnya lagi Betapapun engkau sudah pernah menjadi tamu undanganku Bahkan tidak kau hianati diriku Maka bila engkau menghendaki sesuatu dapat ku berikan Dan boleh kau bawa pergi Apapun yang ku minta pasti kau beritanya Syao Hang Ya, asalkan dapat kau bawa Kata Lauto Pacu Baik, akanku bawa serta dia Ucap Syao Hang Yang diminta ternyata Hoa Kuahu Seketika Lauto Pacu tidak dapat bicara Sampai lama sekali barulah ia bersuara pula Baik, boleh kau bawa pergi dia Cuma selanjutnya sebaiknya jangan sampai kulihat lagi dirimu Lembah pegunungan masih diliputi kabut Untuk mencari jembatan kawat yang hampir lidah kelihatan itu tidaklah mudah Untuk menyeberang juga tidak gampang Dan kalau sudah menyeberang ke sana Lalu bagaimana? Di lembah pegunungan ini adalah dunianya hantu Di luar lembah sana bagaimana? Syao Hang menghela nafas panjang Tiba-tiba ia tertawa Hoa Kuahu memandannya dengan heran Tanyanya, engkau tidak takut-takut apa? Tanya Syao Hang Mati, ucap Hoa Kuahu perlahan Ia pegang tangan Syao Hang Apakah engkau tidak takut begitu keluar di lembah ini? Sagerah akan mati di bawah pedang orang lain Toh aku sudah pernah mati satu kali Apa alangannya jika mati sekali lagi? Sahut Syao Hang dengan tersenyum Hoa Kuahu juga tersenyum Apapun juga mereka toh keluar dari Yeuleng San Ceng Keluar dari dunianya orang mati Dengan suara lembut Hoa Kuahu berkata Sering kupikirkan Asalkan aku dapat hidup lagi benar-benar Sungguh puaslah hatiku Tamat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!